Ya silahkan pertanyaannya nama dan dari mana silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya bilang nama saya bisa dipanggil Fatah asli dari Palangkaraya Masya Allah yang ditemui yang layang salah satu dalam bimbingan Mas Bayu Masya Allah mungkin pertanyaannya agak panjang enggak nanti yang pede jawabnya aja ya silahkan jadi gini kebiasaan kita akan bisa mahasiswa itu identiknya dengan diskusi ya dalam diskusi pun tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kelompok tersebut tidak hanya muslim semua tapi campur ada non-muslim dan lain sebagainya apalagi di Kalimantan rawan itu orang Kristen dan Katolik nah di dalam diskusi kami ada juga menyangkut tentang pembahasan filsafat ini pemikiran yaitu tentang penciptaan kita kemarin bahas tentang penciptaan manusia tadi dijelaskan disitu ada teori evolusi dari Darwin sebenarnya pelapor pertama dalam teori evolusi itu adalah anak simandros dimana itu adalah murid dari teles kita tahu bahwa teles itu adalah bapak filosof kita di barat maksudnya nah jadi salah satu tujuh orang bijaksana juga yang dimana beliau juga mengumpulkan pemikiran bahwa semua penciptaan alam semesta itu berasal dari air ya benar aja kalau misalnya kita memikirkan secara logika dan secara rasional masuk akal karena seluruh makhluk yang ada di bumi itu semua pasti ada mengandung zat air gitu nah itu kemarin dalam pembahasan kami yang saya sempat tercengang juga ya benar juga nah jadi saya pernah dibantah di dalam Islam itu juga diatur bahwa penciptaan manusia itu terdapat di dalam Quran surah Al-Mu'minun kalau nggak salah di ayat 12 bahwa terciptanya manusia itu dari saripati tanah nah di dalam saripati tanah kita lihat sendiri bahwa tidak ada sama sekali unsur tanah di dalam sekarang ini jadi bagaimana cara aku maksudnya saya pribadi itu menjelaskan lagi gitu sedangkan yang dikemukakan beliau benar juga gitu masuk akal logika gitu jadi kalau misalnya andaikan Mas Donny di posisi saya apa yang akan Mas Donny lakukan seperti itu karena dalam diskusi pun pun juga kita tidak boleh marah karena kita harus pengendet gitu ya betul Oke jadi begini pertama begini ah cara mengetahui Hai berarti kita harus memulai dari proses berpikir Hai bagaimana menyebut sesuatu itu benar bahkan kalau mau ditarik lagi apa itu benar kan gitu yang disebut benar itu apa sih nah kan gitu kan saya tanya dulu benar itu apa ya benar itu apa definisi benar itu apa Hai karena ini nanti berhubungan sama jawaban kita yang kemarin ikut kajian ya karena ini di kajian kita udah dibahas termasuk manusia itu dari air itu kemarin sudah dibahas itu salah satu dari apa namanya mitologi Yunani dan nanti macam-macam dari Mesir itu juga air Yunan itu juga air nanti dari Cina beda lagi dari Jepang beda lagi beda-beda itu beda-beda nah salah satunya memang menyebut dari air tetapi kita tarik lagi karena pertanyaannya panjang jawabnya juga lebih panjang lagi sebelum sebelum menjawab sebelum menjawab kita kita sepakati dulu yang disebut benar itu apa kan kita akan mencari jawaban yang benar maka benar itu apa yang yang kemarin sudah ikut kajian apa benar itu apa tadi tadi yang jawab apa Mas yang teman-teman tempel itu benar itu kesesuaian antara antara fakta dengan fakta dengan objek fakta karena objek ya podor dengan pernyataan kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan itu benar sesuatu yang disebut jadi apa di depan Doni ada laptop berwarna hitam benar atau salah benar benar kenapa kok benar sesuai karena pernyataannya sesuai dengan kenyataan begitu kan nah manusia dibuat dari tanah itu kan pernyataan faktanya dibuat dari tanah atau tidak kan gitu kan oke nah sekarang begini untuk membuktikan segala sesuatu itu ada step-stepnya kalau segala sesuatu itu terindra di depan mata maka caranya dengan meneliti langsung apa namanya benda itu di depan Doni ada laptop berwarna hitam maka dilihat aja warnanya hitam atau tidak dikonfirmasi antara pernyataan dengan kenyataannya dikonfirmasi benar atau tidak persoalannya kalau yang dinyatakan itu adalah sesuatu yang tidak diindra dalam bahasa Islam tidak diindra namanya goib goib itu kemungkinannya ada tiga masa lalu hari ini tapi tidak terindra masa depan masa lalu jelas tidak terindra goib itu jenengan terlahir dari ibu panjenengan dari rahim ibu panjenengan itu bagi panjenengan sendiri goib betul ya goib karena tidak mengindra apa yang akan terjadi ke depan bagi kita goib juga apa yang ada hari ini tapi tidak bisa diindra goib juga nah persoalannya untuk membuktikan sesuatu yang goib itu bagaimana nah ini menjadi menjadi perlu disepakati dulu sebelum menjawab karena apa yang akan kita bahas tentang penciptaan manusia itu goib atau tidak goib kalau manusia pertama penciptaan manusia pertama itu goib atau bukan goib kita tidak melihatnya itu masa lalu kalau penciptaan manusia hari ini bukan manusia pertama manusia yang ada hari ini keturunan-keturunan berarti goib atau tidak enggak kan kan bisa terlihat di proses apa pembuahan dan lain sebagainya maka di dalam Al-Quran itu kan dua kan ada penciptaan manusia pertama kali Adam dengan tanah tetapi proses penciptaan manusia di dalam rahim anak cucunya Adam di dalam Al-Mu'minun tadi di dalam Al-Mu'minun tidak disebutkan tanah bukan dari air dari air dalam artian air mani kan air mani yang menempel di apa di dinding rahim menjadi Al-Aqot Al-Aqot nanti kita buka surat Al-Mu'minun ayat tiga belas sepuluh atau tiga belas dan itu apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sama persis dengan kejadian yang ada di dalam rahim nah yang akan kita bicarakan itu proses penciptaan manusia dulu pertama kali atau proses kejadian manusia hari ini keturunan-keturunannya yang mana dulu yang mana dulu disepakati kalau yang dulu pertama berarti itu adalah kejadian goib kita tidak bisa mengindra bagaimana cara mengetahui kejadian goib bagaimana cara mengetahui bahwa panjenengan itu benar-benar terlahir dari rahimnya ibu panjenengan caranya bagaimana tidak bisa dong dengan diamati sudah tidak kejadian caranya apa? dengan pernyataan dari seseorang yang kredibel yang kredibel siapa? ya ibu sendiri ibu panjenengan sendiri kan kredibel kowe kita lahir ke sekorahim kule saya ke ojo kurang ajar itu kredibel yang ngomong dia nah sekarang penciptaan manusia yang pertama dulu yang ngomong siapa? kalau yang ngomong itu yang membuat itu sendiri Allah sama pencipta dijamin kredibel pernyataannya dibanding yang ngomong siapa tadi? si teles lah si apa winko kimpul teles kan kojone kimpul ngomong kanan itu nah teles sendiri tidak pernah melihat penciptaan manusia pertama tidak melihat kalau dia ngomong air itu artinya apa? itu imajinasi dia tidak melihat dan dia tidak menciptakan nah ini yang menciptakan sudah ngomong langsung kepada kita melalui apa? Al-Quran wakura percaya aku ikan kitab sucimu boleh tidak percaya boleh tidak yakin bikin kalau kamu tidak yakin ditunjukkan ayatnya faktu bisu roti mimislih kalau kamu ragu bahwa ini makanya apa? justru kita berdakwah kepada dia ini bukan marah ini bukan marah saya yakin yang marah dia nanti malahan ketika kita tunjukkan karena apa? mereka pasti ya jangan bawa-bawa Al-Quran kan gitu akhirnya padahal apa? ya nggak bisa ya bawa Al-Quran dong Al-Quran ini datang dari sang pencipta dan sudah terbukti kalau kamu tidak yakin bahwa ini datang dari sang pencipta kita gampang buat yang semisal gitu jadi mau nggak mau kita memang harus seperti itu dan ini tidak marah ini tidak marah ini menjelaskan jadi pertama memang harus harus dipilah penciptaan manusia yang mana? kalau manusia pertama itu sesuatu yang goib harus dikabarkan oleh yang menciptakan langsung kalau keturunannya yaitu kita hari ini itu kan bukan penciptaan yang pertama kan? berarti apa? ya lihat aja di rahim itu kejadiannya bagaimana? dan Al-Quran juga menceritakan itu oke? jadi Al-Quran itu menceritakan proses kejadian manusia itu dua manusia yang pertama dulu Allah buat langsung dengan tangannya dari tanah kemudian manusia keturunannya itu proses pembuahan di dalam rahim apa namanya? dari air yang hina maka berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa kamu diciptakan dari air yang hina kan begitu kan? begitu bahkan Rasulullah sendiri pernah apa? ketika perang badar itu beliau sudah di utara utara gunung kafir koresh di selatan gunung terus beliau mau mencari tahu kondisi musuhnya yang ada di selatan terus dia tanya kepada seorang wanita yang ada di situ kamu apakah melihat ada pasukan di sini? iya tapi kamu siapa? saya akan memberitahu siapa saya kalau kamu memberitahu kan? terus dia cerita saya mendengar bahwa pasukan koresh sudah ke sini sejak sekian dan saya mendengar bahwa Muhammad sudah membawa pasukannya dia nggak tahu kalau yang diajak bicara itu Rasulullah Muhammad berarti Rasulullah yakin bahwa di sana sudah ada pasukan koresh terus wanita tadi gantian bertanya terus kamu dari mana? Rasulullah menjawab dari air dari air maksudnya apa? ya kalau dari air itu kan maksudnya persepsi orang situ kan dari mata air mana dari mata air mana nggak maksudnya Rasulullah saya dari air 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 kehidupan itu gitu mas jadi penciptaan manusia itu sekali lagi penciptaan manusia yang pertama atau kejadian manusia keturunan-keturunannya hari ini yang disebut dengan tanah dari tanah itu adalah manusia yang pertama Adam itu nah yang sekarang sudah keturunannya itu dari proses pembuahan